Pemimpin geng populer bernama Courtney yang penuh semangat dan selalu memakai sepatu hak tinggi. Lalu, ada Liz yang disukai semua orang karena Liz adalah salah satu anggota yang paling baik, namun Courtney tidak menyukainya. Suatu hari diulang tahun Liz yang ke-17, tiba-tiba beberapa penyusup datang dan membungka mulut Liz dan melemparkannya ke bagasi belakang mobil. Ternyata, mereka adalah anggota geng Liz yaitu Courtney, Marcy, dan Julie. Mereka tertawa karena lelucon itu dan membahas rencana untuk menumpahkan kue ke wajah Liz nanti. Ketika mereka tiba di restoran tempat mereka akan berkumpul, dengan penuh semangat mereka membuka bagasi, sementara Courtney akan mengambil foto wajah Liz yang terkejut. Tetapi, ketika mereka membuka bagasi, mereka malah menemukan Liz telah meninggal dunia. Courtney memasukkan permen bulat besar bernama Joe Breaker yang digunakan Courtney untuk menyumbat mulut Liz agar ia tidak berteriak. Para gadis mulai merasa panik dan ketakutan karena permen itu tersangkut di tenggorokan Liz. Awalnya, mereka hanya ingin mengerjai Liz, tapi di luar rencana Liz malah tewas. Setelah itu, mereka kemudian berkendara ke sekolah. Julie mengatakan bahwa mereka harus melaporkan kejadian tersebut, tapi Courtney menolak gagasan itu karena ia percaya bahwa orang-orang tidak akan memahaminya. Courtney lalu meniru suara ibu Liz dan menelpon ibu guru untuk meminta izin karena anaknya sakit. Ia meminta ibu guru untuk menitipkan PR pada Julie, tapi Julie menolak karena tidak mau terlibat lebih dalam. Ketika mereka tiba di sekolah, Courtney mengatakan mereka semua harus pergi ke kelas agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka lalu menuju ke kamar mandi dan mengusir para gadis lain keluar, termasuk siswi culun bernama Fran. Guru mereka bernama Busherwood meminta salah satu dari geng untuk datang mengambil tugas Liz. Bu guru berkata jika ibu Liz menelpon karena Liz sakit dan Courtney bersedia melakukan hal itu. Di dalam kelas, Julie terlihat tidak nyaman dan ia merasa penjelasan guru sastra tentang Shakespeare adalah tuduhan atas apa yang telah mereka lakukan pada Liz. Sementara, Courtney juga merasa tidak nyaman dan ia terus memikirkan kejadian fatal terhadap Liz. Saat makan siang, mereka mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan. Courtney menyarankan supaya mereka membuat firming situasi agar terlihat Liz seperti korban yang telah diserang karena ia terlibat peristiwa kotor. Ketika sekolah berakhir, Courtney lupa mengambil tugas PR dari Busherwood. Sementara Fern pergi menemui Busherwood dan dengan penuh semangat ia mengambil tugas untuk dibawa ke rumah Liz karena Fern sangat menyukai Liz. Kemudian, para gadis membawa tubuh Liz ke rumahnya untuk mengembalikan tubuh Liz ke kamarnya. Tak lama berselang, Fern tiba di rumah Liz sementara para gadis sudah berada di dalam kamar Liz. Courtney dan Marcy lalu menata ulang tubuh Liz agar terlihat seperti korban yang diserang oleh seorang pria yang memiliki hubungan dengannya. Sementara itu, Julie sedang melihat-lihat foto lama mereka. Fern sudah berada di depan pintu rumah Liz. Ia melakukan latihan bagaimana ia akan berbicara serta memperkenalkan dirinya pada Liz. Julie kemudian tak sengaja menyalakan kartu ucapan digital yang bisa merekam dan mengeluarkan rekaman suara hingga membuat mereka ketakutan. Di luar, Fern mendengar jeritan dan memutuskan melangkah ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan Liz. Di kamar, Courtney merampas rekaman kartu ucapan dari Julie yang terlihat benar-benar sangat ketakutan. Fern naik ke atas dan tidak sengaja mendengar para gadis berdebat tentang pergi ke kantor polisi hingga membuat Julie marah dan memutuskan untuk pergi. Kemudian, ketiga gadis itu bertemu Fern di depan pintu. Courtney segera menyelidiki Fern dan menanyakan apa yang telah ia dengar. Tapi Fern melihat tubuh tak bernyawa alis di tempat tidur dan tergesa-gesa melarikan diri sambil berteriak. Courtney dan Marcy menangkap Fern dan mengatakan bahwa apapun yang Fern dengar, ia harus memberitahunya. Lalu Courtney berkata pada Fern bahwa Fern selalu bersembunyi di balik bayang-bayang semua orang di sekolah karena ia bukan siapa-siapa. Kini, Courtney menawarkan Fern untuk membuatnya populer dan cantik agar ia bisa menyembunyikan rahasia tentang kematian Liz. Julie meminta Courtney agar ia membiarkan Fern pergi. Tetapi Courtney tidak memperdulikan perkataan Julie. Keesokan harinya, Fern terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Ia berjalan bersama Courtney dan Marcy melewati lorong dan tampaknya telah bergabung dengan grup mereka. Beberapa hari kemudian ketika orang tua Liz kembali, mereka menemukan anaknya sudah tiada dan segera memanggil polisi. Sementara di sekolah, Julie menolak untuk bergaul dengan para gadis itu karena ia tidak mau mendukung kebohongan Courtney. Julie menghampiri mereka dan memuji penampilan baru Fern. Namun Courtney masih mengolok-oloknya. Julie lalu memberitahu bahwa orang tua Liz sudah kembali dan mereka harus memberitahu seseorang. Namun, Courtney menjawab mereka tidak perlu memberitahu siapapun karena mereka tidak melakukan apa-apa. Courtney memastikan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi pada Liz. Saat sendirian, Courtney berkata pada Julie bahwa ia telah meyakinkan para gadis lain untuk tidak menceritakan yang terjadi sehingga apapun tuduhan Julie, maka akan ditentang oleh mereka semua. Saat makan siang, Courtney menghentikan Fern agar tidak terlalu banyak makan demi menjaga penampilan. Ketika pacar Courtney bernama Dane mendekati mereka, Courtney memperkenalkan Fern sebagai siswi pindahan bernama Violet. Suatu hari, saat Busherwood sedang merokok di kantornya, ia didekati oleh seorang detektif bernama Vera yang menangani kasus kematian Liz. Di luar sekolah, pria bernama Zach mendekati Julie dan menawarkannya tumpangan. Karena Julie sedang tidak bersama teman-temannya. Ketika Zach mengantarnya ke rumah, Zach memberi Julie nomor telponnya. Di malam hari saat Julie melihat-lihat beberapa foto masa kecil, ia melihat foto Fern di sana. Julie memutuskan untuk menelponnya dan membicarakan tentang suasana tak nyaman sejak kematian tragis Liz. Mereka kemudian tertawa mengenang memori masa kecil mereka. Tapi tiba-tiba Courtney menelpon Fern dan bersikeras Fern harus memprioritaskan mengangkat telponnya. Julie pada akhirnya menutup telpon ketika Fern tidak merespon dirinya. Sementara itu, Courtney dan Dan sedang bersenang-senang di kamar tidur. Ketika sedang di tengah pertempuran, beberapa petugas polisi datang ke rumah Courtney dan membuatnya terkejut. Julie pergi ke rumah Liz, lalu menatap kolam renang sambil menangis. Ia melihat bayangan Liz sedang berenang di kolam renang, kemudian ibu Liz datang memeluknya. Keesokan harinya, para gadis dipanggil untuk keperluan penyelidikan dan Vera mengintrogasi mereka satu persatu. Vera mencoba mencari tahu siapa yang menelpon dan mengatakan bahwa Liz sakit dan siapa pria yang sedang bersamanya. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Vera kemudian menunjukkan kepada mereka permen Joe Breaker yang mana permen tersebut dapat mematahkan rahang manusia. Di sekolah, semua siswa terlihat bersedih saat mendengar kabar kematian Liz. Vera pergi untuk berbicara dengan Busherwood. Vera bertanya pada Busherwood tentang seorang gadis yang terlihat di pintu depan Liz pada hari kematian Liz. Busherwood memberitahunya jika ia mengirim Fern ke rumah Liz untuk mengantarkan PR milik Liz. Keesokan paginya, beberapa gadis di tim pemandu sorak mendekati Violet untuk mengenalnya lebih dekat karena Violet mulai menjadi siswi populer. Courtney memutuskan agar Violet mencari pacar, sehingga mereka berusaha memasukkan Violet ke klub drama supaya Violet bisa bertemu dengan Zack. Saat mereka mendaftarkan Violet, Julie mendekati mereka dan menyapa Fern. Mereka mengkoreksi Julie dengan mengatakan bahwa namanya sekarang adalah Violet dan Fern juga menegaskan hal itu sebelum mereka pergi. Julie pergi menemui Zack dan Zack mencoba menghiburnya tentang apa yang terjadi pada Liz. Zack mengatakan jika ia menyukai Julie dan Zack yakin bahwa Julie juga menyukainya. Tetapi, Zack tidak pernah mendekati Julie karena Julie selalu bersama gengnya dan tidak pernah memberi waktu kepada siapapun. Zack membawa Julie ke tempat rahasia dan menikmati pemandangan sore yang indah. Sementara itu, Vera mengintrogasi Violet dan mengkonfrontasinya bahwa Bu Guru memberitahu ialah yang mengantarkan PR Liz ke rumahnya. Namun Violet berkelit, ia menjawab jika ia belum pernah secara resmi bertemu Liz. Tapi ada satu masa ketika buku miliknya terjatuh di lorong dan Liz dengan baik hati membantunya. Violet terus bercerita tentang bagaimana ia duduk di belakang Liz dan selalu menatap tanda lahir Liz yang ada di belakang lehernya. Vera berkata pada Violet bahwa Violet hanya akan menjadi sahabat sejati Liz jika ia bercerita tentang kebenaran dan tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, Violet menjawab jika ia tidak tahu apa-apa. Di malam hari, Violet terbangun dari mimpi buruknya. Ia melihat sosok Liz serta mengingat kebohongan yang telah ia katakan pada Vera. Keesokan paginya, Courtney menelpon Vera untuk memberikan beberapa informasi. Courtney menceritakan dengan enggan pada Vera bahwa Liz memiliki kebiasaan kelam rahasia di mana Liz terobsesi dengan pria asing dan hanya ialah yang tahu tentang hal itu. Courtney mengatakan bahwa Liz sering mengunjungi bar untuk menemui pria asing dan melakukan cinta satu malam. Saat Vera bertanya apakah Courtney tahu salah satu bar yang sering didatangi oleh Liz, Courtney lalu memberinya nama sebuah bar. Dikilas balik, seorang wanita terlihat berada di bar yang sedang diceritakan dan ia bertemu dengan salah satu pria. Ternyata, wanita yang digambarkan oleh Courtney adalah Courtney sendiri yang selalu melakukan cinta satu malam secara diam-diam. Di sekolah, beberapa gadis mulai menyediakan kursi dan kamar mandi untuk Violet karena ia kini menjadi gadis populer. Di klub drama, mereka juga membicarakan tentang Violet hingga membuat penasaran siapakah sosok Violet. Violet tiba-tiba mendekati Zack dan memperkenalkan dirinya sebagai kepala pemandu sorak. Violet berkata, sepertinya ia menyukai kelas drama dan mengatakan pada Zack bahwa ia akan mengguncang dunia. Zack menjawab bahwa pemandu sorak dan drama tidak bisa dicampurkan, namun Violet menjawab semua peraturan telah berubah. Setelah itu, Violet pergi bermesraan dengan seorang pria yang membantunya menyiapkan mobil keren dan keesokan harinya Violet mengendarai mobil tersebut ke sekolah. Gaya arogan Violet yang mencolok, membuat Marcy dan Courtney bertanya-tanya apa yang Violet lakukan. Di sore hari, ketika Zack dan Julie pergi ke tempat rahasia mereka, Zack memberitahu Julie bahwa Violet mendekatinya dan bertanya apakah Zack tahu siapakah dirinya. Julie akhirnya memberitahu Zack jika Violet adalah Fern si kutub buku dan Courtney lah yang telah mengubahnya. Zack penasaran mengapa Courtney mau membantu Fern, Julie menjawab hal ini ada sangkut pautnya dengan Liz. Zack bersikeras ingin mengetahui lebih banyak, hingga Julie pun mengungkapkan semua rahasia pada Zack. Zack berkata bahwa Julie tidak boleh tetap diam dan ia harus melaporkannya. Julie membalas ia sebenarnya ingin melakukan hal tersebut, tapi sepertinya akan sulit. Di sekolah, Courtney memberitahu Marcy bahwa ia akan mengajak Dane ke pesta prom agar mereka bisa menang. Courtney berseloroh jika ia tidak peduli apapun yang terjadi pada Dane, karena ia hanya ingin terlihat bagus di buku tahunan sekolah. Marcy mengeluh pada perilaku Violet yang diluar kendali baru-baru ini. Tetapi Courtney menjawab bahwa Violet seperti orang kehausan yang belum pernah melihat air. Ketika mereka sedang berbicara, mereka melihat Violet di luar sekolah, sedang menari di depan kerumunan orang-orang di atas mobilnya. Courtney segera menyeret Violet dan mengonfrontasinya karena ia tidak menghormati geng mereka. Courtney mengancam Violet dengan mengatakan bahwa ia bisa mengembalikan Violet pada identitas lamanya. Violet membalas jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Liz. Sementara, Zach dan Julie berbicara mengenai bagaimana mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti agar bisa memperlihatkan kebusukan mereka. Julie mengingat bahwa Courtney telah memotret mayat Liz di bagasi belakang setelah mereka menculiknya. Setelah itu, mereka bergegas ke restoran untuk mencari kamera tersebut, tetapi sayangnya mereka tidak dapat menemukannya. Ternyata, foto yang diambil Courtney terbuang di pinggir jalan. Lalu mereka berdua segera menemui Vera untuk memberitahu apa yang mereka ketahui. Tetapi Vera mengatakan bahwa mereka telah menahan seorang pria berdasarkan penyelidikan dan mereka ingin menguji sampel cairannya. Julie menyadari bahwa Courtney yang licik telah menjebak pria malang itu. Di sekolah, Violet menemukan poster tentang identitasnya sebagai Fern. Ia pun pingsan dan terbangun di klinik sekolah. Ketika Fern siuman, ia mencoba merobek semua poster yang tertempel, tapi para siswa mengolok-oloknya. Ketika Fern bertemu dengan Courtney dan Marcy, ia kembali pingsan dan mereka juga ikut membuli Fern. Zach dan Julie tiba di sekolah. Di sana mereka menemukan Fern terbaring di lantai dan mencoba membantunya. Fern berkata bahwa ia bukanlah siapa-siapa, namun Julie menyemangatinya bahwa hal itu tidak benar. Courtney dan Marcy mendekati mereka. Julie berjanji pada Courtney ia akan membuka semua kebenaran. Lalu, Julie dan Zach berbaik hati mengantarkan Fern ke rumahnya. Di malam hari berikutnya, para siswa menghadiri pesta prom dan bersenang-senang, tapi Julie dan Fern tidak terlihat di sana. Di rumah, ibu Julie membawa beberapa barang milik Liz, karena ibu Liz menganggap Julie mungkin menginginkan barang milik Liz untuk kenang-kenangan. Julie membuka barang-barang milik Liz dan menemukan sebuah kartu ucapan. Saat ia membuka kartu digital tersebut, ia menyadari bahwa Courtney secara tidak sengaja menekan tombol dan telah merekam dirinya sendiri, serta mengatakan bahwa ia telah menghabisi Liz. Beberapa saat kemudian, Zach, Julie dan Fern dengan bangga pergi ke pesta prom, karena mereka telah mendapatkan sesuatu untuk membuktikan kejahatan Courtney. Ketika mereka berjalan bersama, Marcy beserta pemandu sorak lainnya mengolok-olok mereka, tapi mereka mengabaikan ejekan tersebut. Saat acara pengumuman pemenang raja dan ratu pesta prom akan dibacakan, Busherwood naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Ia memanggil nama Dan sebagai raja prom, dan semua orang bersorak untuknya. Sementara, Zach pergi ke belakang panggung untuk menyambungkan rekaman suara Courtney. Busherwood lalu memanggil Courtney sebagai ratu prom, dan membuat penonton menjadi liar saat ia naik ke panggung untuk memberikan pidato. Lalu, Zach memutar rekaman ketika Courtney mengatakan ia telah menghabisi Liz. Kerumunan orang menyadari bahwa itu adalah suara Courtney, dan mereka langsung menatap Courtney dengan penuh curiga, hingga membuat semua orang terdiam. Dari seberang panggung, Julie mengirimkan ciuman padanya. Semua orang kini mulai melempar barang-barang ke arah Courtney, dan ia segera turun dari panggung karena merasa malu. Mereka mencakar Courtney, dan menghancurkan riasannya. Saat Courtney menjauh dari kerumunan, Julie mengambil foto Courtney yang berantakan, dan akhirnya foto itu dimuat ke dalam buku tahunan sekolah.